12 buah yang bagus untuk diet cepat turunkan berat badan apa kabar sudah makan belum hari ini sudah sarapan kali ini kita akan berbagi lagi kepada teman-teman semua Oke kita langsung aja ke pembahasannya teman-teman bahwa buah-buahan ya itu sangat efektif dan efesien menurunkan berat badan seperti yang kita ketahui teman-teman buah itu kaya dengan nutrisi dan rendah kalori sehingga baik dikonsumsi setiap hari dari banyak jenis buah-buahan terdapat beberapa buah seperti yang akan kita sampaikan pagi hari ini yang mengandung nutrisi cukup dan ini sangat bagus dalam mengurunkan berat badan buah-buahan ini yang pasti ini mengandung air dan serat ya sehingga memberi rasa kenyang yang lebih banyak berikut seperti ini rekomendasi kita ada 12 buah kita langsung aja yang pertama adalah ini dia ya ini adalah buah apel buah apelnya adalah buah terbaik teman-teman karena diet untuk diet ya karena mengandung 80-1 125 kalori seperti di penelitian di beberapa universitas ya bahwa menemukan bahwa asam ursolat pada buah apel ini sangat berguna untuk membakar kalori jadi buah apel ini juga menyediakan kalori yang cukup selain itu dia juga mengandung apa kandungan nutrisi dan air juga kita lanjut yang kedua yang kedua ini namanya jeruk bali jeruk bali sangat bagus untuk diet karena jeruk bali ini mengandung indeks glicemix rendah berarti jeruk bali ini bisa menghambat gula ke dalam aliran darah ya jadi dia bisa menurunkan glicemixnya ya yang yang akan kealiran darah sehingga rendah kalori dan aman dikonsumsi untuk diet yang ketiga yang ketiga ini teman-teman pernah lihat pasti ya yang ketiga ini adalah buah beri buah beri ini bentuknya kalau kita lihat ya kawan-kawan seperti stroberi ya atau rosberry atau blueberry tapi ini yang kita lihat beri ini kandungannya ini mengandung serat yang tinggi ini memberikan efek kenyang lebih lama sehingga dapat membantu tubuh lebih sedikit membuat diet kita berhasil ya teman-teman beri yang dimaksud ini ada beberapa jenis ada yang straw ada yang ras ada blue pokoknya depannya belakangnya jadi beri ya tapi bukan beri beri ya kawan Oke kita lanjut yang keempat yang keempat ini teman-teman buahnya mungkin jarang kita lihat di pasar tradisional ya tapi juga ada nih kalau kita ke sekolah lain yang modern pasti ketemu buah kiwi kawan-kawan kiwi ini termasuk buah yang bagus untuk diet karena nutrisinya itu lengkap meskipun gula glicemicnya itu rendah tapi ini bagus karena nutrisinya termasuk lengkap seperti yang tadi buah jeruk bali ya kawan Oke ini yang keempat yang kelima kita langsung aja agak cepet biar enggak terlalu berlama-lama yang kelima adalah melon melon ini termasuk buah rendah kalori melon ini memiliki kandungan air cukup tinggi sehingga ini dapat memenuhi asup pancaran tubuh untuk mencegah dehidrasi selama menjalani diet jadi misalnya teman-teman sedang diet makannya buah melon itu nggak usah takut sampai dehidrasi sampai kelaparan sampai lemos itu enggak karena dibuah melon ini kandungannya sangat cukup untuk mencegah dehidrasi kita next yang keenam adalah jeruk jeruk doang ya jeruk ini seperti ini gambarnya ini adalah sumber vitamin C dan antioksidan yang dapat membantu menurunkan berat badan kalau lihat teman-teman ini ada serabut putih ya pada jeruk ini mengandung pektin ini pektin ini adalah zat yang dapat mengontrol gula darah jadi ini bagus juga untuk penerita diabetes juga sebenarnya ya juga bagus untuk menurunkan gula apa menurunkan berat badan kita next yang ketujuh ini adalah mas makanan buah kesukaan para monyet teman-teman mungkin pernah lihat ya namanya banana atau pisang pisang ini adalah jenis buah yang populer dikonsumsi untuk diet ya karena mengandung vitamin A dan C serat kalsium dan zat besi ya termasuk lengkap teman-teman beberapa teman kita juga kalau diet itu kadang makan tidak makan pagi tapi makan buah dan karena kalornya cukup teman-teman ada vitamin A C nya juga yang membuat tenaga juga serat pada pisangnya teman-teman ini memberi rasa kenyang yang lebih lama oke itu yang ketujuh kita lanjut yang kedelapan yang kedelapan adalah ini buahnya alpokat beberapa mungkin teman-teman ada bilang bahwa alpokat itu malah bikin gemuk ya sebenarnya enggak juga karena alpokat ini sebenarnya buah yang bagus untuk diet juga karena mengandung lemak sehat kandungan lemak sehat dalam buah alpokat ini adalah bukanlah musuh-musuh yang saat sedang diet ya karena lemak sehat disini tuh lemaknya itu yang menyehatkan karena meningkatkan kolesterol baik dan tidak membuat gemuk teman-teman ya jadi kolesterolnya lemaknya itu kosa-kosa baik ya justru yang terus kandung dalam alpokat ya dan tidak membuat gemuk tapi justru kalau kita sedang diet makan ini juga bikin kenyang juga dietnya akan berhasil sebenarnya Oke itu yang nomor 8 kita lanjut yang ke-9 teman-teman yang ke-9 adalah semangka semangka ini bagus untuk kalau kita sedang diet karena semangka ini mengandung kandungan air yakni 90% dari total berat buah jadi misalnya berat buahnya itu satu kilogram ya kurang lebih 900 gramnya itu adalah air ya jadi sebenarnya itu air jadi bukan lemak atau apa ya karena semangka ini buah ya dan ini cairannya ini membuat perut kenyang lebih lama next kita yang ke-10 yang ke-10 ini adalah strawberry ini adalah buah yang bagus untuk dia karena kaya dengan antioksidan strawberry ini buah yang paling padat ya karena mengandung serat vitamin C dan antioksidan juga dapat mencegah kanker teman-teman ya kanker disini penyakit ya bukan kantong kering ya Oke kita lanjut langsung yang ke-11 tidak perlu berlama-lama yang sebelahnya adalah buah mango atau manga dalam studi di jurnal nutrition food science ini menemukan bahwa orang yang menyantap manga manis tidak mengalami kenaikan berat badan jadi walaupun manis bagus banget ya buah mango itu sebenarnya tidak mengalami tidak membuat kalian gemuk kawan-kawan ya tapi sebenarnya itu sangat bisa membantu juga program diet karena membuat kenyang lebih lama dan banyak kandungan nutrisi dan cairannya juga kita lanjut yang terakhir kawan-kawannya adalah yang ke-12 ya ini adalah buah bir pile of ripe yellow bir ya ini adalah buah yang bagus untuk diet dan membuat pencernakan kita itu menjadi lebih lancar kawan-kawan ya karena pir ini juga sangat mengandung banyak serat dan sangat bermot buat kesehatan usus dan membuat pencernakan lancar demikian teman-teman 12 buah yang bermanfaat buat program kita semoga teman-teman yang saat ini sedang menggendut sedang gendut-gendutnya mari kita melakukan program diet dengan 12 buah ini semoga langsung dietnya lah berhasil dalam seminggu langsung turun 5 kilo langsung turun 10 kilo sampai beratnya menjadi ideal kita bertemu di video-video berikutnya teman-teman sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati